Alat transportasi umum di UK Alat transportasi umurnya sendiri kita ada 6 pilihan Uber Pool Uber X Uber XL Uber Select Uber Black Uber Black SUV Gue sama temen gue akan mencobain 3 model Uber yang mempunyai harga yang berbeda-beda Mulai dari Uber X yang biasanya kita pake Mobil standarnya Terus kita bakal coba Uber Select Uber untuk orang kaya Jadi harganya lebih mahal Dan Uber Black Ini adalah Uber yang didesain untuk melayani keluarganya Sultan Karena harganya yang mahal banget Gue makan nasi garam cabai seminggu untuk nabung bikin video ini Oh no Is it training? Is it... Dipulai pagi hari kita dengan cuaca yang sangat menyenangkan Jadi hari ini kita bakal pergi ke London Gue udah basah semua Dia temen gue Halo Anak yang nganteng satu ini namanya Kevin Kevin adalah seorang mahasiswa juga yang di UK Yang pernah main di film Spider-Man Home Lu lu abis dari mana boy? Aku kan capek gitu Ambil sini dulu ya Nanti di edit-edit sedikit lagi You're welcome back to the most anticipated channel Nanti yang part nga Kevin di cut out aja Biar nyambung video nya Oh siya Allah The train station The train station Yes Coventry or London? Coventry Kalau nagtaksinya dari sini ke London? 3 juta 3 juta 3 juta di sini London cuma 1 jam Iya cepet Let's go Let's go I'm... Wow di belakang beneran This is a security message If you see something that doesn't... You're waiting for this Ya 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 I'm going to... Park Nah kita tuh bakal pake Uber Kita bakal coba tiga nya Yang X biasa Yang X-X sama yang... Let's go Gini Harga taxi online itu kan relatif dengan jarak sama waktu Kalo misalkan jaraknya lebih jauh itu lebih mahal Ataukah kalo lebih lama juga lebih mahal Jadi supaya jarak sama waktu nya tuh gak beda-beda Kita tuh akan menghitung ini semua pake rumus Bayangin skenario nya tuh kayak gini Jadi kita tuh dari Gandaria City pengen jalan ke Plaza Senayan Jarak pake mobil dari Gandaria City ke Plaza Senayan Itu sekitar 4km Dan waktu yang ditempuh itu sekitar 15 menit lah kalo macet Jadi kita akan membandingkan harga Uber X, Uber Select sama Uber Black di London Dengan harga Golf Car sama Grab Car di Jakarta Dan sorry kalo suaranya tuh agak jelek Karena tripod dari kamera yang terakhir kita buat nge-shoot itu tuh murahan Oke let's go ke mobil yang pertama Uber X Ini tuh tipe paling murahnya di Uber Dan mobil yang paling sering dipake untuk Uber X ini tuh mobil Toyota Prius Tapi biasanya di Uber X itu juga ada Mazda 3 Series dan juga Ford Focus Jadi Uber X itu mobil kecil Tapi gak kecil-kecil banget Jadi sekarang tuh kita mau coba pake Uber X Nah oke siap Dapet-dapet Tapi mobilnya tuh tahan Iya sih Di London tuh sekarang tuh udah banyak yang kayak bus-bus gitu kan Banyak yang elektrik sekarang Taksinya juga elektrik Iya taksi juga banyak yang elektrik sekarang Nah itu mobilnya tuh yang Toyota Prius Dan dia jalan terus dong Harus kejar Nah kita Itu dia mau muter lagi Dia mundur Kayaknya dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan Bang kita hujanan bang Boleh Pintu 1 Youtuber Kalo ga ada suara engine tuh jadi ga berisik gitu Iya, untuk testimoni reusable ya? Mantap Agak jauh ya pak? Nggak jauh ya? Iya, mau A3 lagi A3, A3 Lebih banyak kan? Mestinya biasanya ga kayak gini Tapi tadi tuh aneh, jadi kita sih emang mau ke Primark Tapi Primarknya beda bukan yang ini Orangnya langsung kayak suruh turun Supirnya tuh agak aneh, di aplikasi Kita tuh set up titik poinnya kita pengen ke toko baju A Bener sih, kita diantar ke toko baju A Tapi di lokasi B, B nya titik poinnya Kita mau 7 gitu loh, kalian pengen ke salon disini Dia anter ke salon yang sini gitu loh Otak supirnya juga hybrid kayaknya Awal-awalnya tuh kita suruh ngajar taksinya Jadi taksinya tuh jalan, tapi dia ga chat kita Kita chat ga dibales Jadi bukan mobilnya ke kita, tapi kita harus nganjerin mobilnya Kita udah masuk ke dalam mobilnya, kita diantar ke tempat Yang kita ga mau pergiin gitu Jadi total harga UberX dari Ganderia City ke Plaza Senayan Itu Rp136.800 Mahal ya? Jadi harga awal kita masuk ke dalam mobilnya itu Rp45.000 Perjalanan 15 menit itu Rp40.000an Perjalanan 4 km itu Rp55.000an Diaya lainnya Rp23.000an Jadi total-total Rp136.800 Jadi kalian tau kenapa gue makan nasi garam cabai Untuk seminggu untuk bikin video ini Mobil yang kedua, Uber Select Ini tuh kelasnya diatas UberX Kebersihannya lebih terjaga, perlainannya lebih profesional Dan mobilnya lebih eksklusif Dengan Uber Select, biasanya kalian tuh akan dijemput dengan Mercedes-Benz E-Class Atau BMW 5 Series Juga ga jarang dijemput dengan Audi A6 Jadi parah banget hujan Masalahnya uang aku nih udah keliatan ujungnya gitu loh Mobilnya ini Lagi moonwalk sekarang Eh, jumpa Oke, siap, thank you Kita di E-Class Ini menunjukkan profesionalitas guys Kursinya di maju Lightroomnya udah mantep ya Sejurah banget Masalahnya Mercedes-Benz Masalahnya Adap Gita aja udah ga tau mau ngomong apa Hehehe Pertama Masalahnya Tuat Menurutnya, Oxford Zoom Thank you very much Gimana kesannya? Udah gak dapat ikhlas kan? 220 dia tuh nengah banyak Jauh lebih nyaman dibandingin UberX Kualitasnya udah gak usah dipertanyakan lagi karena emang udah ikhlas Gue gak tau kenapa, tapi supirnya tuh agak jutek yang ini Dia tuh kayak Dua tegur ini lagi Satunya Sasuke, satunya temennya Spiderman lagi Ah, gimana? Tapi secara singkat Perjalanannya tuh jauh lebih oke dibandingin dengan UberX Jadi total harga Uber Select Dari Gander ICT ke Plaza Senayan Rp224.000.000.000 Kalau masuk ke dalam mobil itu Rp72.000.000 15 minit perjalanan itu Rp66.780.000.000 4 km perjalanan itu Rp139.500.000.000 Jadi totalnya Rp244.620.000.000 Yang terakhir Uber Black Kelas paling tinggi di aplikasi Uber Di kelas ini tuh kita dirayani seperti raja Di Uber Black sendiri ini tuh kita akan paling sering Ketemu dengan Mercedes Benz S-Class BMW 7 Series Atau Tesla Model S Gila kan ya? Tapi gini boys, terkadang pihak Uber sendiri tuh akan menjalankan beberapa mobil khusus Beberapa mobil yang tertulis di website Ubernya itu Adalah Rolls-Royce Phantom Itu sekitar Rp21.000.000.000.000 Dan Bentley Continental Flying Spur Itu sekitar Rp10.000.000.000.000.000 Gua gak ngerti lagi men gila Dan emang di London tuh udah banyak banget mobil legendaris Saat sini kita pesen Uber yang paling terakhir Ubernya Sultan Heret Oh mobil luksnya banyak sih Wow Ayo Siap Apakah itu? S-Class Kita coba 4 kali 3 S-Class 1 7 Series Oke ini orangnya tinggal dikit lagi Oke ini orangnya tinggal dikit lagi Selamat tinggal di sini Selamat tinggal di sini Selamat tinggal di sini Oke, terima kasih Yang ke Harits? Ya Yang ke Harits Empuk Sangat empuk dibandingkan yang A-Class Ini untuk orang 6 foot 2 mestinya Serangan-serangan cukup sekali Nanti bisa kita atur kayak gini Oh kamu? Kita bisa turunin ya? Kalau itu standar di S-Class Oh wow, end point Tapi Kevin keregetan Mau mirror-series Ini tanggalan Ini gapapa-gapapa, review-review dulu Ini apa? Bisa ngaca Ini ada vanity mirror Keluar cahaya Kalau kacanya ini gimana? Ini kacanya bisa dibuka Ini kacanya bisa diturun Jadi bisa melihat lebih jelas Kalau nggak mau privacy juga Kiri-kanan Terus ini buat yang belakang Itu yang buat atas sama yang sebelahnya Orangnya membukakan pintu untuk kita Beda dengan kayak yang Uber-Uber sebelumnya Lebih sopan lah dibanginnya Lebih sopan Supirnya masih pake air putus Bagaimana? Mestirain bro tuh? Kok S-Class tuh? Aku nggak pernah nanya Ininya keren ya? Keren Setia kan minum juga Oh boleh Mau tanya supirnya? I'm sorry, they said that You can order a Rolls Royce in Uber Lux One, two, a week out just to catch clients Because it's not work They just coming out Just to you know To get clients And also with Bentley Yeah, Bentley I heard There are not many Where are you from guys? Indonesia Bali Island Where are you from? Where are you from? I'm from Romania I live here since 1997 How long have you been Ubering around? Five and a half years I'm with Uber I have five and somebody wasn't happy with myself They give me one star, I don't know why One star One star My friends here really missus Rolls Royce To be honest, I was driving Rolls Royce for a year I used to work for the family I swear So uncomfortable for the driver I don't know the back seat Okay Alright, okay The scene of my car I'm going to drink All the time All the time Thanks a lot Thanks a lot Cheers Cheers Bro, gila itu layanan tereksklusif yang pernah gue rasain Untuk bangkunya sendiri itu juga bisa di cleaning otomatis Warden kiri kanan atas belakang itu bisa ditutup otomatis juga Yang kita bisa kontrol Terus semua feature yang ada disitu kita tuh boleh otak-atik tanpa supirnya marah Disitu juga disiapin dua botol aqua gratis yang kita bisa minum Jadi experience Uber Black itu udah kayak merasakan Jadi kongolong menat di London untuk beberapa saat Tapi harganya Total Uber Black dari Ganderesity ke Plaza Senaya Itu Rp 422.280.000 Hampir setengah juta untuk Rp 15.000.000 di mobil Mas masuk ke mobil itu harganya dimulai dari Rp 90.000.000 15 menit perjalanan itu Rp 148.680.000 4 km perjalanan itu Rp 158.760.000 Dan biaya lainnya itu Rp 24.840.000 Jadi totalnya Rp 422.280.000 Kalau kita bandingin ya Dari Ganderesity ke Plaza Senaya Pakai Gokar itu Rp 23.000.000 Kalau pakai Grab Car itu Rp 28.000.000 Kalau Jakarta kita Uber di London Untuk Uber X itu Rp 36.800.000 Untuk Uber Select itu Rp 244.260.000 Untuk Uber Black kita kena Rp 422.280.000 Jadi kalau kalian pakai Uber Black di London Itu kalian bisa pakai Gokar 18 kali di Indonesia Kalau menurut kalian sendiri gimana Mana yang paling worth it dan mana yang paling kalian tertarik Pengen cobain gitu Coba klik di atas kanan sini Gimana Dari kamu tuh bandingin sama Ikhlas sama yang pertama kali Toyota Prius? Oke boleh Yang pertama Kalau yang Prius kita masuk Nggak disambut Ikhlas kita masuk Oke lah Lebih sporty Lebih ada gengsinya Oke Nah ini Masuk kita di kotak pintu Di kotak pintu Di kotak pintu Apa-apa kita boleh kotak lantai Kayak mobilnya gitu Kustomer oriented Like, subscribe, dan komen di bawah Kalau misalnya kalian tuh ada pengalaman Taksi online yang menarik gitu Jangan lupa share ke temen-temen kalian Atau nggak ke keluarga kalian Jadi supaya mereka tuh juga Mengetahui Taksi-taksi online di London Jadi siapa tau Nanti kalau lagi pergi ke London Mereka tuh ada referensi Bagaimana sih taksi online di luar negeri gitu Instagram gue taruh disini Untuk kalian yang mau kepo-kepo Atau nggak kalian tuh yang suka diskusi Tentang teknologi Semoga video ini menghibur Nama gue Ryan This is Ryan Truth And I'll be talking See you guys soon Sub indo by broth3rmax